Kembali di CNN Indonesia Bisnis, hari selasa kemarin, ribuan nelayan asal Pantura, Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat. Mereka mendesak, pemerintah membatalkan larangan alat tangkap cantran. Mereka juga menuntut Susi Pujastuti dicopot dari posisi Menteri Kelautan dan Perikanan. Para nelayan dari wilayah seperti Cirebon, Brebes, Tegal hingga Pekalongan berkumpul di kawasan Patung Kuda sebelum bergerak ke depan Istana Negara. Para nelayan tersebut menamakan diri Aliansi Nelayan Indonesia. Turut, ataupun juga menurut mereka, tanpa cantrang di laut lepas, mereka sulit mendapatkan ikan. Nelayan-nelayan ini mendesak, Presiden Jokowi segera mencopot Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti. Dan kini telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Sekjen Serikat Nelayan Indonesia. Sudah ada Bapak Budi Laksana. Pak Budi, halo, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Pak Budi, kita ingin tahu apa sesungguhnya yang melatar belakangnya tuntutan untuk mencabut larangan penggunaan cantrang? Mengapa baru saat ini? Bukankah cantrang sudah dibicarakan beberapa bulan sebelumnya, Pak Budi? Ya, sebenarnya kan kalau kita melihat ke belakang itu sejak tahun 2015. Ya, Pak. Ketika Ibu Susi mengeluarkan peraturan Menteri nomor 2 tahun 2015. Ya kan? Nah, cantrang ini dianggapnya alat tangkap yang merusak karena tidak ada spesifikasi ikan yang ditangkap. Nah, sebenarnya ini sudah hampir 2 tahun ini sudah dilakukan sosialisasi maupun pergantian alat tangkap. Tetapi memang itu sejak awal persoalannya pemerintah ini tidak konsisten. Tidak konsisten. Tidak konsistennya seperti apa, Pak? Sebenarnya kan kalau bicara alat tangkap yang merusak itu sudah ada sebenarnya keputusan presiden. Waktu jaman Pak Harto ya. Waktu jaman Pak Harto tahun 80. Nah, tetapi sesungguhnya kemudian sejak tahun 2011 pembelakuan jaring yang tol itu kemudian muncul, diperbolehkan dengan alat jalur terangkapan dan alat bantu. Kemudian lagi, pada tahun berikutnya, itu diterbolehkan lagi dengan jalur-jalur tertentu. Sehingga ini menjadi polemik yang berkepanjangan. Saya kira itu, Mbak. Baik, Pak Budi, bukankah sebelumnya bahwa Presiden Jokowi juga menyatakan ini akan diperpanjang pemberlakuan untuk boleh menggunakan cantrang hingga Desember 2017? Artinya masih ada jeda waktu. Sebelum teman-teman nelayan melakukan demo besar misalnya di depan istana, apakah sudah berkomunikasi dengan Ibu Susi Pujastuti misalnya untuk coba mengkomunikasikan terlebih dahulu? Adakah solusi yang mungkin bisa menguntungkan nelayan juga sehingga peraturan pemerintah tersebut juga tidak merugikan secara dalam jangka waktu pendek bagi nelayan? Ya, seharusnya kan memang sudah lama sejak tahun 2015, ya kan? Dan ini sudah terus-terus dikomunikasikan oleh Menteri Kelautan maupun pemerintah daerah. Nah, tetapi sesungguhnya memang sebenarnya mereka itu sudah menerima tentang pergantian alat tangkap tersebut. Tapi memang itu tadi, lagi-lagi, pelarangan dengan tahun 2017 ini kan dengan catatan hanya perahu yang bisa digunakan hanya 10 gros ton ke bawah. Nah, tetapi di atas 10 gros ton itu wajib diganti. Nah, wajib diganti dengan adanya setedaran yang dilakukan oleh Ibu Menteri sejak tahun 2016 tersebut. Bahwa sesungguhnya alat tangkap cancang ini diperbolehkan sampai 2017 dengan perahu yang memang dibawa 10 gros ton ke bawah. Dan lebih khusus misalnya di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur yang menjadi sentra-sentra alat tangkap cancang tersebut, Mbak. Baik, Pak Budi, kalau kita berbicara mengenai di atas 10 gros ton, bukankah itu masuk kategori pengusaha yang memiliki kapal di atas 10 gros ton? Dan pemerintah yang saya baca mencoba memberikan solusi dengan membantu sindikasi pinjaman perbankan misalnya untuk pengadaan dari alat tangkap yang lebih bersahabat dibandingkan cancang, Pak Budi? Ya, harusnya kan memang... Artinya apakah gerakan ini memang ada pengusaha juga yang keberatan atau memang murni nelayan? Kecil? Sekiranya gini, Mbak. Kalau bicara alat tangkap cancang ini kan tiap daerah itu berbeda-beda namanya ya. Nah, kalau di Cirebon misalnya, alat tangkap yang merusah misalnya yang di bawah menggunakan Rauh 10 GT itu misalnya ada aras, ada garok. Nah, tetapi memang sampai hari ini mereka sudah mengakui bahwa yang diganti adalah hanya alat tangkap yang merusah yang di bawah 10 gros ton tadi. Nah, sebenarnya bagi pengusaha yang lebih di atas 10 gros ton itu sebenarnya dia mudah memberikan, mudah untuk mencari akses di perbankan. Memang selama ini hanya masalahnya saja, di perbankan ini memang agak sulit ya, agak sulit di akses. Karena nelayan belum menjadi hal yang memang misalnya adanya jaminan-jaminan yang dilakukan, misalnya seperti perahu, apa, menjadi agunan itu belum-belum ada. Sehingga inilah kesulitan yang dilakukan oleh para nelayan kesini pengusaha ketika dia akses ke bank. Baik, Pak Budi, saya ingin mengkonfirmasi apakah teman-teman nelayan yang berdemo kemarin, mayoritas juga merupakan nelayan yang bekerja dengan pengusaha yang memiliki kapal di atas 10 gros ton, Pak Budi? Ya, saya kira pasti ya Mbak, pasti. Karena kan begini, karena satu perahu saja yang di atas 10 gros ton pasti dia mempunyai ABK itu antara 20 sampai 40 orang ya. Ya, tentu saja ketika ini dilarang, surat izin sipinya tidak keluar atas nama campang ini tentu akan menjadi masalah bagi para ABK tersebut. Nah, tentu bagi para pengusaha, dia tidak masalah dalam artian dia sendiri. Tapi bagaimana dengan anak buah kapal yang ketika dia bekerja di pengusaha ini tidak bisa melalui, tentu ini akan menjadi masalah tersendiri secara ekonomi dan sosialnya mereka. Saya kira kemarin itu pasti. Baik, Pak Budi, apakah sebelum berangkatnya teman-teman nelayan ke depan Istana Negara sudah ada koordinasi dengan para pengusaha sebelumnya? Karena pasti juga ketika akan berangkat ke Jakarta pasti akan butuh logistik, ongkos, transportasi, dan lain-lain. Apakah ada komunikasi dengan pihak pengusaha sebelumnya, Pak Budi? Ya, pasti ya. Pasti saya kira setiap para nelayan akan ke Jakarta, pasti dia akan berkoordinasi dengan para pengusaha-pengusaha itu. Saya kira yakin pasti itu akan dibiayai dengan mereka. Karena tidak mungkin para nelayan, terutama para ABK ini dia ke Jakarta tidak punya maksud dan tujuan. Tetapi para pengusaha ini tentu yakin karena memang para ABK ini yang juga menjadi dampak bagi soalan ekonomi keluarga mereka. Sehingga pasti mereka akan dibiayai dengan para pengusaha tersebut. Terima kasih Pak Budi Laksana, Sekjen Serikat Nelayan Indonesia telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia bisnis sore hari ini. Selanjutnya kita akan melihat seperti apa pemerintah memandang polemik cantrang bagi ekonomi pengusaha dan juga nelayan di laut. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon juga sudah ada tenaga ahli utama kantor staf presiden Riza Damanik. Mas Riza, halo selamat sore. Selamat sore. Mas Riza, tadi kamu baru saja mendapatkan konfirmasi dari Sekjen Nelayan Indonesia yang juga melakukan aksi unjuk rasa di depan istana negara. Mas Riza, tanggapan istana seperti apa? Ya, saya kira kita mendengar ya bahwa ada keluhan dari masyarakat nelayan kita khususnya yang berada di pantai utara Jawa. Yang pada intinya mereka berharap ada tiga atau empat hal kemarin yang sempat dibicarakan ya disampaikan kepada kepala staf kantor staf presiden. Yang pertama bahwa nelayan yang hadir ya itu berkeyakinan alat tangkap cantrang itu tidak merusak lingkungan. Itu yang pertama yang mereka sampaikan dalam berulang kali. Nah yang kedua terkait dengan bahwa bagi mereka yang ingin melakukan penggantian alat tangkap cantrang saat ini mengalami kesulitan khususnya terkait dengan pembiayaan. Karena ternyata untuk mengganti alat tangkap cantrang ini diperlukan ongkos yang tidak sedikit begitu. Lalu juga terhambat dengan urusan perizinan. Lalu juga terhambat dengan kemampuan dalam menggunakan alat tangkap yang baru ya. Maka oleh sebab itu mereka memandang bahwa waktu yang diberikan sesuai dengan surat edaran yang disampaikan atau ditantangani oleh Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kewalatan Perikanan pada tanggal 19 Juni 2017 yang lalu itu. Dianggap tidak dapat mewadahi kepentingan mereka dalam proses. Karena di dalam surat edaran tersebut kan berbicara dua hal. Hal yang pertama adalah untuk kapal-kapal di atas 10 grostone yang masanya diberikan keleluasaan sampai 3 bulan setelah berakhirnya perpanjangan sebelumnya. Nah sementara yang untuk kapal di bawah 10 grostone itu bisa sampai Desember 2017. Ini menjadi keluhan yang disampaikan yang kedua. Nah yang ketiga adalah terkait dengan skema bantuan. Karena kan selama ini sebenarnya sudah ada pembinaan dari pemerintah untuk membantu khususnya kapal-kapal yang berukuran di atas 10 grostone ya. Yang besar-besar di atas 30 grostone bahkan. Untuk mendorong satu skema pemikraan antara BUMN perikanan kita dalam hal ini perindo. Dengan perbankan dan juga dengan kapal-kapal ikan yang ingin melakukan penggantian al-tangkap. Nah ternyata dalam laporan yang disampaikan oleh masyarakat kepada kami skema itu belum dapat diterima. Karena memang ternyata secara ekonomi prosentasinya belum menguntungkan bagi nelayan. Dan yang kedua memang juga masih sangat dibebankan oleh utang-utang sebelumnya. Jadi kalau mau bayar utang baru. Mas Riza, saya mohon maaf saya jeda sedikit. Saya ke poin pertama tadi yang Anda sebutkan. Dalam hal ini bagaimana respon kantor kepresidenan? Apakah sudah ada komunikasi dengan KKP? Apakah sudah ada komunikasi dengan Ibu Susi? Apakah masih akan konsisten menyatakan cantrang berbahaya dengan lingkungan atau tidak? Saya kira kan kemarin sudah dalam pertemuan itu juga ada perwakilan KKP ya. Dari Kementerian Kelautan Lampri Kanan. Pada intinya, kantor staf presiden menyampaikan apa yang sebenarnya juga sudah disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya ya. Pada pertemuan beberapa bulan yang lalu. Bahwa pemerintah akan memberikan fleksibilitas. Sampai Desember 2017. Dan itu tidak mungkin digeser lagi? Desember 2017 tidak mungkin diotak-atek lagi? Nah, tentu Desember 2017 ini. Karena memang masih ada yang menyampaikan bahwa alat tangkap itu dalam posisi yang ramah lingkungan. Maka kemarin Pala Staf menyampaikan bahwa akan dilakukan kajian yang komprehensif. Sesuai dengan pintaan pelukilan gelayan yang hadir ya. Lakukan kajian yang diharapkan nanti sampai Desember kajian tersebut itu benar-benar bisa menjadi pegangan bersama. Kalau memang nanti alat tangkap itu seperti yang sudah dilaporkan di pegangan Kementerian Kelautan Lampri Kanan. Mas Riza, saya mohon maaf. Singkatnya, artinya masih akan ada kajian lebih lanjut untuk menspesifikasikan. Apakah cantrang berbahaya bagi lingkungan atau tidak? Begitu Mas Riza? Ya, tentunya. Tentunya akan divalidasi sekaligus juga dilakukan kajian yang lebih komprehensif yang akan menjadi pegangan kita bersama nantinya. Baik, Mas Riza. Dan yang menarik juga, di saat demo terjadi meskipun cantrang itu sudah lama menjadi polemik, tapi kemarin menjadi ramai lagi. Bahkan di Jagatmay juga ramai, Mas Riza. Bahkan ada hashtag ganti Menteri Susi dan lain sebagainya. Apakah Anda melihat dan juga teman-teman mungkin bisa melihat adanya motif politik dengan isu reshuffle kabinet yang mungkin terjadi, Mas Riza? Saya dengar kemarin dari nelayan, perwakilan yang datang ke istana, mereka menyampaikan bahwa sebenarnya ada sembilan poin tuntutannya. Nah, sembilan tuntutan itu mereka menyampaikan tidak ada kaitannya dengan urusan reshuffle. Ya, sama sekali tidak ada untuk itu. Sehingga mereka mengatakan bahwa ini sungguh-sungguh terkait dengan keinginan masyarakat nelayan untuk bisa mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Tidak ada isu permintaan ataupun desakan mengganti Menteri Susi, Mas Riza? Tidak ada. Kemarin kan mereka menitipkan plakat yang diberikan kepada Presiden, dan kemarin sudah kita sampaikan. Dan poin-poin yang disampaikan itu tidak ada sama sekali untuk itu. Riza Damanik, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, terima kasih sudah bersama kami di CNN Indonesia Bisnis sore hari ini.